Halo Cui, selamat datang kembali di channel Review Murah ya Dan disini aku punya 2 buah HP Samsung A05 Yang 1 Ori, yang 1 KW Saat ini kan banyak beredar Samsung A05 KW varian 6x128 harganya murah Di 1 juta lebih dikit atau 1 juta kurang dikit ya seperti itu Nah disini aku mau membagikan kepada kalian Cara membedakan kedua HP ini yang mudah dan simple ya Nih yang Ori yang ini dan yang KW yang ini Pertama langsung aja gak pake lama ya Langsung kita mulai dari boxnya dulu aja Untuk boxnya kedua HP ini berbeda Kalau yang Ori itu boxnya itu kecil ya Boxnya itu kecil kalau yang KW boxnya itu malah gede nih Nih lihat tinggi boxnya Yang Ori itu malah kayak setengahnya doang Kalau dibandingkan dengan yang KW ya Kalau yang KW itu boxnya malah gede seperti ini Kalau yang Ori resmi Indonesia malah kecil Kemudian di bagian samping kanannya itu sama-sama kosong Di bagian samping kirinya itu sama-sama ada tulisan Galaxy A05 Nah di bagian atas ini beda ya Kalau yang KW itu kosong kayak gini Kalau yang Ori biasanya kalau belinya baru itu masih ada segelnya seperti ini Kemudian di bagian belakangnya ini juga beda banget Kalau yang KW itu di bagian sini kosong Kalau yang Ori di bagian sini ada stikernya seperti ini Terus kalau yang KW stiker pabrikannya Nomor IMEGnya itu ada di bagian belakang sini Dan ukurannya itu kecil segini Kalau yang Ori itu seperti ini ya Nah nih seperti ini Ada di bagian bawah sini untuk stiker IMEG 1 Nomor IMEG 2 itu di bagian bawah sini Kalau yang KW malah di bagian belakang Kalau yang Ori di bagian sini Dan kalau beli yang Ori itu biasanya masih ada segel-sekelnya seperti ini sih Dua ya yang satu di sini dan yang satu di sini Nah seperti itu kalau dari segi boxnya Tapi kalau kita lihat dari bagian depan boxnya Itu kalau dari segi gambarnya memang mirip banget sih Tapi kalau ukurannya itu beda banget ya Ini kalau gambarnya sama-sama ada tulisan Galaxy A05 Gambar HPnya ada tulisan Samsung Terus kalau yang Ori biasanya ada tulisan gratis travel adapter seperti ini ya 25W Terus ini tuh cuma stiker doang Tapi mungkin ada yang dapet ada juga yang gak dapet sih Nah selanjutnya kalau misalnya kalian itu beli HPnya batangan Atau beli HPnya itu second kan HPnya bisa dibuka tuh Kalau HPnya dibuka kalian bisa download aplikasi Devisinfo aja untuk bedainnya Kalian bisa download di Playstore ya Kalian bisa download di Playstore Contohnya seperti ini nih Kalian download aplikasi yang namanya Devcheck ini Ini yang warna hijau nih Devcheck ya Kalian tulis download di Playstore Bisa untuk ngecek keaslian HPnya Nah kalian masuk ke Devcheck ini Dan nanti kalian klik aja di bagian hardwarenya Di bagian hardware sini Kalau yang original itu chipsetnya pakai Mediatek Helio G85 ya Pakai Helio G85 nih Aku tunjukin dulu nih kalau yang Ori Helio G85 sedangkan yang KW itu pakai Mediatek Helio P65 Terus kita geser ke bawah lagi Pastikan kalian itu kalau beli HP Di bagian menu pengaturan dan di Devcheck sini Itu RAM dan ROMnya sama Kalau yang Ori kan Kalau di cek di boxnya 6x128 Di sini juga RAMnya 6GB ROMnya 128GB nih ya Ini sama ya 6x128 nih lihat ya Ini 6x128 di sini Ini 6x128 dan di sini juga 6x128 Kalau yang Ori sama Sedangkan kalau yang KW ini di bagian belakang boxnya Ini tulisannya 6x128 Tapi di sini saat di cek tulisannya RAMnya terbaca 4GB dan ROMnya 64GB Ya sebenarnya simpel banget sih Cara bedoknya tinggal kayak gitu aja Kalian bedain boxnya Sama kalau misalnya HPnya boleh dilihat Kalian download aplikasi Devcheck aja Untuk bedainnya Mungkin dari kalian ada yang beranggapan Nanti bilang gak apa-apa KW Yang penting normal dipakai Normal apanya Itu dipakai itu performanya jauh Antara yang Ori sama yang KW Performanya itu jauh lebih kenceng yang Ori Daripada yang KW Dan kalau yang KW kayak gini beresiko banget Kalau misalnya kita beli baru 1 bulan atau 1 minggu udah rusak Gak bisa claim garansi ke service center nya Samsung Terus HP-HP seperti ini Buat WA itu kadang-kadang gak bisa ya Ada yang kena spam Ada yang kena blokir Entah kenapa gitu ya Karena IMEI nya itu bukan IMEI asli dari HP Samsung nya Jadi mungkin double IMEI Jadi gak bisa dipakai buat WA Seperti itu guys Nah dan mungkin ada masalah-masalah lainnya Seperti kelengkapannya itu kelengkapan KW Terus malah dipakai Itu malah bikin HP cepet rusak Misalnya dapat CES KW Terus dipakai nanti baterainya jadi boros Nah kayak gitulah Intinya itu berbeda antara yang Ori sama yang KW Ya kualitasnya Kalau ada yang Ori Ngapain beli yang KW Walaupun harganya beda beberapa ratus ribu Tetap mending beli yang Ori Yang Ori harga barunya itu masih 1 jutaan aja Sedangkan yang ini juga 1 juta Cuma nambah beberapa ratus ribu aja bisa dapet yang Ori nya Oke ya Jadi gitu aja untuk video kali ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe Dan terima kasih Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe